Yang kita andalkan dalam hidup ini adalah kepada siapa kita berseru saat kita butuh Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan Dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan Kita yang selalu berseru kepada Tuhan saat kita punya kebutuhan akan diberkati, katakan amin Siapa yang kita cari saat kita terjepit menunjukkan siapa yang kita andalkan dalam hidup ini Waktu kita punya kebutuhan, waktu kita tertekan, waktu kita tidak tahu harus kemana, kita harus berbuat apa Kita lari kemana Yang kita andalkan dalam hidup kita akan jadi tempat pelarian kita Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri Yaitu kekayaan kita, kepandayan kita, kekuasaan, pengalaman, jabatan Jangan mengandalkan kekuatan sendiri Mari kita bahas Firman Tuhan sama-sama tentang belajar mengandalkan Tuhan Yang pertama tidak mengandalkan kekuatan sendiri Kita harus belajar mempercayai Tuhan segenap hati Mempercayakan hidup kita kepada tangan Tuhan yang kuat Ansal 3 ayat 5 berkata gini Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Seringkali dalam hidup kita, kita merencanakan masa depan dengan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas Kita pakai ukuran kita sendiri Kita pakai apa yang menurut kita baik Kita pintar sekali jadi arsitek dalam hidup ini Tapi tahukah Anda seringkali ukuran yang kita pakai itu Kadang-kadang kerendahan karena kita kurang percaya Tuhan Atau bahkan ketinggian karena kemauan kita terlalu banyak Dan kita lupa bahwa Tuhan lah yang pegang kendali hidup ini Manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan semuanya Nah apa maksudnya jangan mengandalkan pengertian kita sendiri adalah ini Kita harus ngerti bahwa rancangan kita belum tentu rancangan Tuhan Yesaya 55 ayat 8 berkata gini Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Seringkali kita maksa apa yang kita mau untuk hidup kita Tanpa mau ngerti apa rencana Tuhan sebenarnya Kita ngedesain hidup kita sendiri Oh nanti saya umur sekian harus nikah Nanti umur sekian saya udah harus punya rumah Oh nanti kita harus punya rumahnya seperti ini Saya nanti kalau punya istri harus yang seperti ini Kita desain semuanya Anak harus berapa Kita seringkali lupa Untuk datang sama Tuhan Dan mengandalkan hikmat dari Tuhan Meminta tuntunan Tuhan dalam hidup kita Saya mau share hidup saya Dulu sekali waktu saya masih muda Baru nikah dengan suami saya Pastor Jonas Christianus Saya berpikir Saya ini akan kerja Jadi pengusaha Supaya saya bisa menopang pelayanan suami saya Bahkan waktu masih muda sekali Suamiku juga pernah bilang Nanti aku pelayanan kamu yang support aku ya gitu Kenapa gitu? Karena suamiku tuh dari sejak SMA aja Kami sekolah Jojo tuh keliatan banget Pendeta abis gitu Dia begitu ngomong Halo Wah udah kedengeran Suaranya tuh pendeta gitu loh Jadi saya pikir Wah panggilan Tuhan tuh terlalu nyata buat suamiku ya Cinta firman Tuhan Suka bikin persuku Tuhan Doain orang Wah keren Rohani abis Sehingga aku pikir yaudah Jojo nih yang dipanggil Tuhan Saya akan mendukung pelayanan suami saya Pikiran manusia Sama dengan firman Tuhan tadi kan Kita seringkali Bersandar kepada pengertian kita sendiri Ternyata Tuhan juga memanggil saya Untuk terjun ke pelayanan Dan kami saling menopang Kemudian satu hari Saya berpikir gini Jujur Lelah sekali harus Keliling dari satu gereja ke gereja yang lain Nenteng-nenteng koper kaos 40 kilo Tiap minggu plus 15 kilo gitu kan Harus nenteng-nenteng koper jualan gitu Enggak semua gereja Memberikan tenaga untuk membantu Kadang-kadang saya harus Bongkar sendiri Tata sendiri Setelah kotbah Lari ke depan jualan sendiri Enggak semua gereja itu Pelayan Tuhannya mau bantu Terutama mereka yang Belum kenal kita sebelumnya Jadi Lelah banget sebenarnya Apalagi saya harus kotbah Hampir setiap hari dulu Lelahnya minta ampun Dan saya bilang gini sama Jojo Kayaknya YTP ini harus disupport Sama sebuah perusahaan Yang keuntungannya Bisa support tangan pengharapan Waduh saya tuh Orang kan suka bangun Jadi suka desain Suka ngatur Jadi Termasuk hidup saya pun Saya mau atur gitu Saya berpikir Ya YTP ini cocoknya Punya perusahaan Supaya Keuntungan dari perusahaan itu Bisa support pelayanan tangan pengharapan Satu kali saya Bilang sama temen saya Bro Kamu kan pinter nih Ngelola Perusahaan-perusahaan yang Bangkrut Kasihnya gitu Dibenahi manajemennya Lalu Dijual kembali Nah bantu saya dong Gimana caranya Supaya saya bisa bikin perusahaan apa gitu Yang keuntungannya Bisa support tangan pengharapan Bahkan saya pernah Nulis di Instagram satu kali Saking putus asanya Bisnis apa ya Yang bisa Ngasih makan 5.000 anak pedalaman Zaman itu masih 5.000 anak Temen saya Salah satu Orang yang Tergolong Sangat aktif di entrepreneur Dia bilang gini Aduh sorry Saya Terus terang Gak tahu Usaha apa Yang bisa kasih makan 5.000 orang Saya jujur sama Jojo tuh Sering kali Berkali-kali bahkan Mencoba banyak hal Ya Anda tahu bahwa Tuhan kasih inspirasi Bikin Kaos positif Baye TP Lalu kemudian saya mulai bikin Batik tangan pengharapan Untungnya gak terlalu banyak Dan kalau dibilang itu Bisa mensupport tangan pengharapan Sama sekali kurang Dan Sampai hari ini Apa yang saya pikir Harus kami buat Yaitu sebuah perusahaan Yang keuntungannya bisa support tangan pengharapan Gak terrealisasi Semua hanya angan-angan Karena bukan itu Kehendak Tuhan Yang ada hari ini Tuhan mengizinkan Kami punya Gereja berbasis online Youtube Yang dimana kami gembalakan Yaitu JKI Impact Community Indonesia Dan justru dari Pelayanan online inilah Kami bisa terus menopang Tangan pengharapan Tanpa kami harus keliling Bawa-bawa koper Untuk jualan Jalanku bukan jalanmu Kata Tuhan Rancanganmu bukan rancanganku Kadang-kadang kita Terlalu sok pinter Ngedesain Masa depan kita Dengan pikiran Dan kemampuan kita Yang terbatas Kita membatasi Tuhan Untuk bekerja lebih hebat Dalam hidup kita Jangan mengandalkan Pengertian kita sendiri Mari percaya kepada Tuhan Dengan segenap hati Amin Iremia 17 ayat kelima Berkata begini Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang Mengandalkan manusia Yang mengandalkan Kekuatannya sendiri Dan yang hatinya Menjauh daripada Tuhan Hatinya menjauh daripada Tuhan Artinya dia sudah Tidak cari Tuhan lagi Pakai pengalaman Kesuksesan di masa lalu Untuk hal-hal di depan Kita tidak bisa mengandalkan Kesuksesan di masa lalu Pengalaman kita di masa lalu Untuk menjalani hidup kita hari ini Setiap hari kita butuh Tuhan Makanya Berkat Tuhan itu Selalu baru setiap pagi Kata firman Tuhan Lalu kalau kita mengandalkan Tuhan Gimana? Apakah kita gak perlu buat apa-apa? Tentu salah Iman tanpa kerja keras sia-sia Orang yang mengandalkan Tuhan Mereka berdoa Meminta hikmat dan pimpinan Tuhan Dalam setiap keputusan dan langkah mereka Membawa Tuhan serta Tapi mereka tetap bekerja dengan keras Karena Tuhan akan menyirami kebun kita Tapi kita sendiri yang harus mengelola kebun kita Gak mungkin uang jatuh dari langit Tuhan pasti memberkati pekerjaan kita Apa yang kita kerjakan dengan tangan kita Ada firman Tuhan yang berkata Dia memberkati orang yang dikasih pada waktu tidur Artinya gini Tanpa kita sadari Ketika kita sedang istirahat Ketika kita sedang punya waktu Untuk hidup kita juga Tidak melulu cari harta Tuhan itu sanggup bekerja Memberkati ladang-ladang kita Memberkati apapun yang kita kerjakan Tuhan sanggup mendatangkan berkat Melimpah gandakan apa yang kita kerjakan Bukan hanya semata karena kerja keras kita Tapi kalau kita bisa kaya itu karena berkat Tuhan Tuhan itu gak suka sama orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri Masmur 147 ayat 10 bilang Ia tidak suka kepada kegagahan kuda Ia tidak senang kepada kaki laki-laki Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya Jangan merasa kuat Jangan merasa hebat Tetap andalkan Tuhan Hiduplah takut akan dia Dan harapkan kasih setianya menyertai kita Kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Kita gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan Seperti tulisan di kaos saya Nothing without God Yang berikutnya Jangan mengandalkan manusia kata firman Tuhan Jangan mengandalkan Sesama orang lain yang kita rasa mampu menolong kita Sekali lagi Kepada siapa kita berseru Saat kita butuh menunjukkan Kepada siapa kita berharap Kepada siapa kita menggantungkan hidup kita Mikah 7 ayat kelima bilang gini Janganlah percaya kepada teman Janganlah mengandalkan diri kepada kawan Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu Saya dan suami hampir saja Bergabung dengan salah satu gereja teman yang berencana buka cabang di Jakarta Dengan satu pikiran Wah kalau kami bantu mengembalakan gereja mereka Mungkin gereja ini akan support tangan pengharapan Motivasi saya cuma satu Saya mau berhenti keliling kotbah Karena Tuhan minta saya fokus untuk keluarga Tapi saya juga gak mau Saya tidak buat apa-apa Untuk tangan pengharapan Karena dari dulu Kenapa saya terus terima kotbah keliling itu Karena ada satu tekanan kalau saya gak keliling Lah siapa yang bantu tangan pengharapan Tapi rencana manusia Belum tentu rencana Tuhan Tuhan gagalkan Saya melihat bahwa bukan kehendak Tuhan untuk kami bergabung dengan salah satu gereja teman kami ini Puji Tuhan karena hari ini Tuhan buka jalan Kami bisa mengembalakan gereja sendiri Yaitu Impact Community Indonesia Kita gak boleh mengandalkan manusia Masmur 146 ayat yang ketiga berkata gini Janganlah percaya kepada para bangsawan Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan Manusiawi sekali ya Kebanyakan kita akan Minta tolong sama orang hebat Orang yang punya kekuasaan Untuk menolong kita Makanya seringkali yang jadi andalannya orang gini Oh saya ini kenal menteri-menteri Saya ini punya teman di TNI Wah gitu-gitu kan Bahkan kalau kita lihat kendaraan-kendaraan Pasang stiker-stiker dengan logo seolah-olah mereka itu punya koneksi dengan kepolisian dan lain sebagainya Kita seringkali cenderung untuk mengandalkan orang yang kita pikir mampu menolong kita Punya kedudukan, punya kekuasaan, punya pengaruh, punya kekayaan Nah saya mau sehat pengalaman saya Dulu saya pernah menyerahkan diri saya untuk melayani di yayasan orang lain Yayasannya pemilik seorang bangsawan di Indonesia yang cukup kaya raya Koneksinya sangat dekat dengan orang-orang di istana tentunya Nah Dengan harapan Kalau saya mau Membantu yayasan beliau Bekerja pada beliau Beliau juga akan Memelihara YTP Memelihara tangan pengharapan Tapi Tuhan gak izinkan Karena dia sempat bilang gini sama saya Kalau kamu bantu saya YTP saya ambil aja Wah saya tenang Wah asik gak usah jualan kaos lagi Tapi Tuhan gak izinkan Saya sempat counseling sama mentor kami dan dia bilang Tangan pengharapan memang kecil tapi Tuhan titipkan di rahim kamu sendiri Saya bersyukur saya gak mengandalkan bangsawan ini Karena Tuhan juga gak izinkan Kalau Tuhan gagalkan itu caranya beda-beda Tapi saya bersyukur Yang terakhir Kita jangan ngandelin kuasa gelap Jangan datang kepada berhala-berhala Dukun-dukun Peramal Tukang tenung Feng Shui Dan lain sebagainya Untuk cari hoki istilahnya Banyakan orang itu Mau bangun rumah Mau jual rumah Panggil Orang-orang yang punya Kekuatan gaib Doa ke dukun Macam-macam Ambil tanah Disimpan Supaya dijampi-jampi Nular kayaknya orang Pasang air mancur Supaya rejeki jalan terus Bahkan saya lihat banyak di toko-toko Pasang patung kucing Yang tangannya gini-gini itu Saya tanya ini patung kucing buat apa? Katanya untuk datangin hoki rejeki Ulangan 18 S10 bilang gini Di antaramu Janganlah didapati seorang pun Yang mempersembahkan anaknya laki-laki Atau anaknya perempuan Sebagai korban dalam api Ataupun seorang yang menjadi petenung Seorang peramal Seorang penelaah Seorang penyihir Seorang pemantra Ataupun seorang yang bertanya Kepada arwah Atau kepada roh peramal Atau yang meminta petunjuk Kepada orang-orang mati Sebab setiap orang Yang melakukan hal-hal ini Adalah kekejian bagi Tuhan Dan oleh karena Kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka Dari hadapanmu Jangan sampai kita datang ke peramal Dukun Orang kuat Orang pintar Apalah namanya Untuk cari kekayaan Imamat 19 Ad 26b bilang Janganlah kamu melakukan Telaah atau ramalan Imamat 19 Ad 31 bilang Janganlah kamu berpaling Kepada arwah Atau kepada roh-roh peramal Janganlah kamu mencari mereka Dan dengan demikian Menjadi najis Karena mereka Akulah Tuhan Allahmu Penyembahan berhala Mencari Rejeki Kepada Roh-roh gelap Merupakan kekejian Bagi Allah Jangan sampai Kita menyembah Kepada berhala Demi harta Ada orang-orang Yang mencari Pesugihan Kedukun Pergi ke Tempat-tempat Yang katanya keramat Membawa persembahan Duduk di bawah pohon Nungguin Daun jatuh Dari pohon keramat itu Untuk disimpan Daunnya di dompet Katanya biar dompetnya tebal Datang ke Dukun-dukun Untuk Disemprot Disembur-sembur Pake air Dikasih minum Ini dan itu Bawa pulang Doain apa Lalu dibawa pulang Disimpan Disembayangi Ada yang kemarin Cerita sama saya Nyolong tanah Dari rumah orang kaya Lalu tanahnya disimpan Katanya supaya Kekayaannya nular Dan yang lucunya Katanya Harus dicolong Gak boleh ketahuan Sama yang punya Lalu memanggil Feng Shui Untuk mengarahkan Pintu mana Meja ngadep mana Yang hoki Minta nasihatnya Sama orang-orang sakti Air mancur Harus terus mengalir Supaya rejeki Ngalir terus Harus ada yang bikin Patung ikan Lukisan ikan Katanya supaya Rejeki lurus-lurus Macem-macem Dengar baik Susah payah Gak menambahi Berkat Tuhan Yang menjadikan kita Kaya Kata firman Tuhan Siapa yang menjadi Andalan kita Biasanya jadi Tempat ketergantungan kita Kita akan takut Kehilangan orang Yang kita andalkan Dan kita akan Hormat Sama orang Yang kita andalkan Kita akan Baik-baikin mereka Bawain Sesembahan Supaya Ngambil hatinya Biarpun gak dimakan Bawain makanan terus Biarpun gak butuh Dikasih hadiah terus Kenapa Orang-orang yang menjadi Tempat ketergantungan Yang kita andalkan Biasanya kita takut Kehilangan Dan kita hormatin Dan kita baik-baikin Mari Lakukan hal yang sama Kepada Tuhan Kalau kita mau belajar Hidup mengandalkan Tuhan Saya mau tutup Dalam tiga hal ini Yang pertama Kita harus punya Ketergantungan Akan pimpinan Tuhan Mari datang Kepada Tuhan Tiap hari Dan minta hikmat Tuhan Dalam kita menyelesaikan Semua masalah Dalam setiap Pengambilan keputusan Waktu kita harus Mengambil langkah Apa yang harus kita ambil Ayo andalkan Tuhan Doa Tuhan Tolong aku Jatuhkan hikmat Dalam hatiku Tuhan Pimpin aku Jangan sampai aku Buat keputusan yang salah Tuhan Tolong Berbicara lah Saya tuh Kalau lagi tanya Tuhan Sesuatu Tuhan belum ngomong-ngomong Saya kejar terus Pagi siang malam Saya tanya terus Tuhan ngomong dong Tuhan aku harus gimana Karena Satu keyakinan saya Bahwa tanpa Pimpinan Tuhan Tidak ada keberhasilan Mari yakini sama-sama Kalau kita mau belajar Mengandalkan Tuhan Tanpa Pimpinan Tuhan Tidak ada keberhasilan Milikilah ketegantungan Milikilah ketegantungan Penyelang penyertaan Tuhan Penyertaan Tuhan Penyertaan Tuhan dalam hidup Masmur 51 Ayat 11 Raja Daud berdoa begini Janganlah membuang aku dari hadapan Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku Daud Tidak mau kehilangan Tuhan dalam hidupnya Tidak mau kehilangan hadirat Tuhan Daud tidak mau Tuhan mengambil rohnya Daripadanya Mari Miliki Rasa Tuhan Aku tidak mau kehilangan penyertaan Tuhan Tuhan sertai aku Jangan tinggalkan aku Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan Nah kalau kita Punya rasa takut kehilangan penyertaan Tuhan Kita akan Menjaga hati Tuhan Kita akan menjaga hidup kita Berkenan kepada Tuhan Kita jaga hidup Dalam kebenaran Dalam kekudusan Kita akan lebih cinta Tuhan Daripada cinta uang Karena kita tahu Kalau sampai kita berbuat hal-hal yang Tidak menyukakan hati Tuhan Tuhan mungkin marah sama kita Tuhan mungkin tidak akan menyertai apa yang kita kerjakan Dan karena kita tahu tanpa penyertaan Tuhan Kita tidak akan bisa buat apa-apa Kita akan jaga hati Tuhan Seperti kalau Anda Sayang sama istri Anda Anda mau jaga perasaan istri Anda Anda tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya Sama dengan Tuhan Kalau Anda tidak mau kehilangan penyertaan Tuhan Tuhan tidak mau ketih kehilangan rohnya dalam hidupmu Ayo cintai dia lebih daripada hartamu Cintai dia daripada selingkuhanmu Mari jaga hidup dalam kebenaran dan kekudusan Jangan mencuri Jangan mengambil apa yang bukan bagianmu Jangan korupsi Jangan makan suap Mari hidup sungguh-sungguh layak di hadapannya Pastikan kita berkenan kepadanya Yang terakhir Kalau kita mengandalkan Tuhan Marilah kita sungguh-sungguh Menjaga hidup kita Dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan Hormati Tuhan dalam hidupmu Kalau ada orang yang support hidup kita Kita pasti hormat sama orang itu Kita jaga perasaan Amsal 3 ayat 7 Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan Amsal 16 ayat 6 Dengan kasih dan kesetiaan Kesalahan diampuni Karena takut akan Tuhan Orang menjauhi kejahatan Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Kita akan jaga perasaan Tuhan Kita akan hormati Dia Kita tidak akan lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya Kita pastikan hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan Mari andalkan Tuhan dalam hidup ini Kepada siapa kita berseru saat kita butuh Menunjukkan siapa yang menjadi andalan dalam hidup kita Pastikan Anda mengandalkan Tuhan Dan bukan kekuatanmu sendiri Pastikan Anda mengandalkan Tuhan Dan bukan kecerdasanmu sendiri Pastikan Anda mengandalkan Tuhan Dan bukan teman Bukan bangsawan Bukan orang kaya yang kita pikir bisa bantu kita Kalau Anda mengandalkan Tuhan Pastikan Anda tidak menyembah berhala Tidak mencari kesugihan dari tempat-tempat yang salah Mari andalkan Dia dalam hidup ini Bekerja sungguh-sungguh Tapi minta Dia menyertai selalu Tuhan berkati Mari kita berdoa Kiranya kasih karuniamu menolong setiap kami Untuk terus hidup dalam kebenaran Kedusan dan juga hidup mengandalkan Tuhan Bapak tolong umatmu Berikan hikmat Pada setiap kami Tuhan Dalam membuat keputusan dalam hidup kami Dalam menghadapi setiap masalah Jalan keluar Berikanlah hikmat dan nasihat Supaya kiranya penyertaanmu Tuhan Yang membuat kami berhasil dalam apa saja yang kami kerjakan Tuhan kiranya Engkau boleh mengurapi kami Memberkati pekerjaan tangan kami Sehingga apa saja yang kami buat pasti berhasil Terima kasih Tuhan Sertai umatmu dimanapun mereka berada Kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami Kemenangan atas setiap pergumulan kami Demi nama Yesus kami berdoa Amen